Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa semuanya, kembali lagi di channel saya Imam Arifin Nah pada video kali ini, saya akan mereview sebuah mobil yang melegenda di Indonesia Dan ini adalah mobil kebanggaan Indonesia yang sampai sekarang masih menjadi favorit banyak kalangan Ini dia Timor SOHC tahun 1997 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebuah sedan Timor SOHC tahun 1997 Jadi Timor itu mengeluarkan dua jenis Timor yang SOHC dan DOHC Nah untuk Timor yang SOHC ini memiliki banyak kelebihan dibanding yang DOHC Yang pertama kelebihan dari Timor ini adalah Seperpadnya lebih murah, kemudian untuk pajaknya juga lebih murah dan perawatannya lebih mudah daripada yang DOHC Jadi mobil ini sangat cocok dipakai untuk pemula Terutama para pemula yang masih baru banget memiliki mobil Jadi kelebihannya itu Kalau untuk konsumsi BBM kurang lebih sama dengan Timor yang DOHC Nah selain itu pada video ini kita akan mengulas secara detail Spesifikasi mobil ini Apa saja yang ada di mobil ini Dan nanti di akhir video saya akan jelaskan harga cash dan juga harga kredit cari A Jadi untuk Anda semuanya pastikan tonton video ini sampai selesai Baik pemirsa langsung kita review mobilnya Nah kita menuju bagian headlamp Mobil ini menggunakan headlamp berbahan kaca Jadi untuk headlampnya dan juga lampu sein Lampu kota maksud saya ini menggunakan kaca Rata-rata mobil tahun 90an yang kaca itu headlampnya Tapi bagian lampu kota dan lampu sein itu biasanya mica Tapi ini kaca semua Sehingga beningnya lebih awet Selanjutnya di bagian bawah disini lampu sein Jadi lampu utama lampu sein dan lampu kota Kemudian di bagian tengah mobil ini dilengkapi dengan grill yang sederhana tapi elegan Sehingga cocok untuk tampilan Kia Timor ini Nah selanjutnya kita cek bagian mesin Oke ini dia bagian mesin dari Timor SOHC 97 Jadi mobil ini masih menggunakan karburator ya Tapi kelebihan karburator itu dia perawatannya mudah Selain itu karburator bisa distel Mau mode boros, mode standar, atau mode irit Dan yang pasti untuk tenaga yang dihasilkan juga tetap besar Karena mobil ini menggunakan mesin 1500cc Kemudian untuk bagian ruang mesin ini sudah dicat dengan sewarna body Dan ini masih bagus, masih orisinil Untuk bagian afron ini juga masih bagus ya Kemudian untuk kap mesin juga masih orisinil Dan mobil ini sangat layak untuk Anda miliki Oke kita lanjut lagi ke bagian yang lain Kita menuju ke bagian ban Nah mobil ini menggunakan ban yang sudah dirubah Sudah bukan aslinya Nah profil ban pada mobil ini adalah 165 per 50 ring 16 Kemudian untuk velgnya menggunakan velg aftermarket Dan rem depan menggunakan rem cakram Tampilan mobil ini keren banget Kita lanjut lagi ke bagian samping Nah di bagian samping mobil ini sudah dilengkapi dengan side body molding berwarna hitam Jadi dari body kemudian sampai body belakang Tampilannya menarik Kemudian untuk bagian spion menggunakan spion sewarna dengan body Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan talang air di bagian depannya Dan untuk bagian handle pintu menggunakan handle model cungkil berwarna hitam Untuk kaleng ini Bodinya masih Ada yang kaleng Ada yang sudah isi ya Tapi untuk bodinya masih utuh Overall kondisinya masih sangat bagus Nah kita cek bagian door trim Ini dia door trim dari Timor 97 Di sini bahannya soft touch Ini masih cukup bagus ya Ya walaupun ada beberapa minus di sini Tapi ini tidak masalah Nah mobil ini sudah dilengkapi dengan power window di keempat pintu Di bawahnya ada door pocket Dan juga ada speaker Serta di sini ada AC keluar dari sini Kemudian untuk interiornya Ini masih orisinil dan bagus banget ya Joknya Masih rapi Minusnya di jok Nah ini dia Tapi ini sudah dijahit Jadi tidak masalah Nah kita masuk ke dalam Oke kuncinya seperti ini Standar ya Oke kita lanjut review Di sisi kanan di sini ada kisi AC Kemudian di sini ada electric mirror Electric mirrornya masih berfungsi Kemudian untuk speedometer Menggunakan speedometer yang masih full analog Kemudian mobil ini menggunakan setir palang 4 Tuas bagian kanan untuk mengatur lampu-lampu Dan tuas bagian kiri untuk mengatur wiper Selanjutnya di samping speedometer Di sini ada tombol hazard Kemudian di bagian tengah Di sini ada sepasang kisi AC Ada tombol-tombol untuk mengatur AC Kemudian rear debugger Kemudian ada jam digital Di bawahnya ada knob untuk mengatur AC Tuas-tuas maksud saya Kemudian ada audio single din Yang masih standar Di sini ada asbak dan juga ada lighter Kemudian Untuk transmisi Tuasnya ini sudah diganti ya Kepala tuasnya Mobil ini transmisinya manual 5 percepatan Dan di sini ada hand ram Kemudian di bagian belakang hand ram Ada sedikit ruang penyimpanan terbuka Nah selanjutnya di bagian sisi kiri Ada kisi AC Ada laci penyimpanan tertutup Kemudian ini adalah layout dari door trim Penumpang depan Kemudian untuk bagian safety belt Menggunakan safety belt Yang bisa diatur naik turunnya Dan untuk hand gripnya Menggunakan hand grip model fix Berbahan karet Nah selanjutnya di sini ada sun visor Yang masih standar dan sudah dilengkapi dengan kaca Dan untuk plafonnya Ini plafonnya masih kenceng ya Karena mobil ini bukan X-taxi Kalau untuk yang X-taxi biasanya bahannya bukan seperti ini Selanjutnya untuk sepion Menggunakan sepion yang sudah day night view Kemudian untuk bagian pengemudi Ada sun visor yang masih standar Kondisi overall untuk bagian kabin Kalau menurut penilaian saya Mobil ini standar ya Untuk tahun 97 Ada beberapa minus Tapi minus yang bisa ditolelir Oke selanjutnya kita cek ke jog baris kedua Nah ini dia Door trim dari jog baris kedua Sudah ada power window Kemudian ada door handle Di bawahnya polos Ini bahannya soft touch ya Selanjutnya untuk bagian jog baris kedua Di sini bahannya fabric Masih bagus banget Dan di sini terlihat normal ya Tidak ada sobekan Tidak ada bekas jahitan Yang pasti kondisinya masih bagus Sudah dilengkapi dengan seatbelt juga Dan bagian belakang ada hand grip model fix Menggunakan bahan karet Dan di sini ada lampu baca Selanjutnya ini adalah layout dari Dashboard Timor SOHC tahun 97 Kemudian untuk bagian belakang Nah di sini ada Sepasang speaker ya Dan di sini masih ada space yang bisa digunakan Untuk menyimpan barang Biasanya untuk menyimpan boneka ya Oke kita lanjut lagi di bagian belakang Nah pada bagian belakang mobil ini sudah dimodifikasi Sudah dilengkapi dengan spoiler Ini tambahannya bisa dilepas juga Kemudian untuk lampunya Dari sisi kanan ke sisi kiri Ini masih bagus Masih orisinil Walaupun memang di sini ada minus sedikit retak Tapi tidak masalah Nah kemudian di bagian kanan Di sini ada logo S515 Ini adalah jenis dari mobil ini Dan Sepia Jadi Nama lain dari Kia Timur adalah Kia Sepia Oke kita Cek bagian bagasi Oke kita buka bagasinya Sebelumnya Mohon maaf pemirsa jika Bagasinya agak kotor ya Karena memang belum dibersihkan Belum sempat membersihkan Untuk bagian bagasi ini cukup luas Cukup lega Kemudian kita cek bagian bawahnya Nah ini dia Untuk lantainya insyaallah masih utuh Masih bagus ya Kemudian untuk bannya Ban serep Di sini menggunakan velg kaleng Kondisinya masih sangat bagus Kalau untuk mobil bahan Mobil ini grade-nya termasuk Grade yang bagus Oke kita tutup dulu Nah Selanjutnya ini tampilan dari samping ya Tampilannya seperti ini Jadi mobil ini saya shoot secara sempurna Supaya Anda tahu Lebih detail Ada plus minus-nya Jadi untuk body Sebagian ada yang sudah didempul Dan Mayoritas masih Ada yang orisinil Baik pemirsa semuanya Jadi untuk Timor Tahun 97 SOHC ini Dijual dengan harga 35 juta rupiah Dan masih bisa nego ya Jadi Kalau Anda Tinggal di area DIY Pastikan nonton unit dulu Nanti baru nego di tempat Setelah cek unit Nah kemudian untuk kredit cari A Itu DP minimalnya adalah 12.250.000 Angsurannya 2.199.000 x 1 tahun 1.251.000 x 2 tahun Dan 935.000 x 3 tahun Jadi untuk angsuran yang 3 tahun Seperti angsuran motor Ringan dan Yang pasti Anda sudah mendapatkan mobil yang Cocok untuk Pemakaian sehari-hari Dan Sudah sangat cocok untuk keluarga Kecil ya Nah Kemudian untuk spesifikasi Jadi Mobil ini Interiornya orisinil Kemudian Bodinya masih utuh Walaupun memang Sebagian ada yang sudah Dempul Catnya mulus Selain itu Pajaknya hidup Mesin oke Kaki-kaki juga Standar ya Kalau kaki-kaki Dan Overall Untuk mobil ini Siap untuk Anda miliki Jadi Jika Anda berminat Bisa membeli secara cash Ataupun Membeli secara kredit cari A Untuk pembelian secara cash Masih bisa Nego Baik mungkin itu saja Yang bisa saya review Oh iya Sebelumnya Simpan dulu kontak saya Jika Anda berminat Nanti Bisa menghubungi saya Boleh nanya-nanya Terlebih dahulu Atau Langsung telepon Jika berminat Nanti langsung Check unit Nah Nomor saya 0878 3176 7931 Baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih sudah menonton Youtube saya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh